Terima kasih telah menonton Mari kita awali dengan doa Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu Tolong kami supaya firmanmu menjadi tuntunan bagi kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Hari ini, tanggal 18 Desember Judul Renungan Kita Perbaktian Orang Tanaan Ayat Tafalan, ulangan pasal 12, ayat 31 Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu Sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan Apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka Bahkan anak-anaknya laki-laki Dan anak-anaknya perempuan Dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka Perbaktian Orang Kanaan adalah penyembahan kepada berhala Penyembahan mereka adalah penyembahan menyiksa diri Dan penganiayaan serta pembunuhan kecil Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang kejam Menuntut darah manusia Sedangkan Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha kasih Dia mengasihi semua manusia Bahkan orang berdosa sekalipun Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan Dan korban yang harum bagi Allah Sebagaimana yang tercatat dalam kitab Efesus pasal 5, ayat 2 Orang-orang kanaan mempersembahkan dan mengorbankan Anak-anak mereka yang kecil kepada Tuhan mereka Tetapi penyembahan umat Tuhan bukan demikian Bahkan Yesus Kristus yang disebut anak tunggal Bapak Sorgawi Mengaruniakan anaknya untuk keselamatan kita Sebagaimana yang tercatat dalam kitab Yohannes pasal 3, ayat 16 Pada zaman perjanjian lama Pengorbanan Yesus dalam setiap peribadatan orang Israel Digantikan dengan domba jantan yang tidak bercacat Itulah yang Tuhan tetapkan sebagai cara berbakti kepadanya Yesus yang menjadi korban yang dilambangkan oleh domba Karena Yesus disebut anak domba Allah Sebagaimana yang tercatat dalam kitab Yohannes pasal 1, ayat 29 Itulah sebab setiap kali umat Tuhan datang di tempat kediamannya Harus memandang kepada Yesus anak domba Allah itu Itulah yang Rasul Yohannes pesankan Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Karena itu, datanglah ke rumah Tuhan dengan sukacita Karena Yesus telah memikul beban dunia termasuk beban kita Terima kasih telah menonton!